Oke, people with the spirit of learning, jadi disini kita sudah memiliki beberapa table pada database di server lokal kita, terutama untuk project kali ini. Dan bagaimana cara kita menambahkan data-data tersebut ya, jadi misalnya kita ingin menambahkan data product. Nah, sebenarnya kalau kita pakai db4 atau kita pakai phpMyAdmin, kita bisa menambahkan datanya secara manual disini. Oke, tapi itu bukanlah sebuah cara yang best practice. Yang best practice adalah kita bisa menambahkan langsung dari content management system yang akan kita bangun menggunakan Laravel nantinya. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke sana, karena kita sudah memiliki database-nya, disertai beberapa table sesuai dengan kebutuhan project kita, kita harus memberitahu kepada setiap model yang kita miliki di sini, di project Laravel kita. Jadi misalnya disini ada appointment, berarti kalau ada model appointment, kita dapat asumsikan bahwa pada database kita, kita memiliki sebuah table appointment seperti ini. Oke, nah, bagaimana caranya si model ini tahu bahwa di dalam table appointment, dia memiliki beberapa field seperti phone number, name, email, dan juga sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh model user disini, yaitu dengan menambahkan protected fillable seperti ini. Kita copy, lalu disini karena kita mengimplementasikan soft delete sebelumnya, jadi kita harus import dulu soft delete seperti ini. Selanjutnya bisa kita kasih protected fillable seperti ini. Dan disini perlu kita isi dengan beberapa field sesuai dari setiap table yang kita miliki. Misalnya di appointment ada phone number, ada name, email, meeting ad, budget, brief, dan juga product ID. Untuk ID maupun deleted ad, created ad, dan updated ad, itu nggak perlu kita tulis secara manual. Karena keempat property tersebut, sorry, keempat atribut tersebut akan diurus secara otomatis oleh Laravel. Jadi kita fokus kepada beberapa field disini yang kita tambahkan sebelumnya. Jadi disini ada name, ada phone number, dan ini tidak harus berurutan ya, yang penting harus lengkap. Ada email, oke, terus ada meeting ad, lalu ada budget brief, budget, lalu ada brief ya, setelah itu ada product ID. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, bisa kita coba copy, lalu kita terapkan ke beberapa model disini. Jadi bisa kalian coba terapkan, kalian bisa ikutin dari desain database yang kita sudah miliki sebelumnya. Entah itu di dbiver atau di pxp myadmin di sebelah sini. Kalian ikutin satu persatu, oke? Oke, gimana? Sudah selesai semua belum? Jadi untuk bagian user, dia hanya seperti ini, lalu pada bagian testimonial, dia hanya seperti ini ya. Setelah itu pada bagian project client, dia seperti ini. Tidak lupa mengimport soft delights ya. Lalu pada model product, seperti ini. Lalu pada our team, avatar, name, occupation, seperti ini. Lalu pada bagian our principal, dia seperti ini. Selanjutnya pada bagian hero section, ada achievement, heading, subheading, dan juga sebagainya seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian company key points, dia ada company about ID, ada key pointnya apa saja. Lalu pada bagian company about, dia ada name, ada tipe, nanti tipe ini berisi visi atau misi, lalu ada thumbnail. Setelah itu juga ada appointment yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di bagian appointment, kalau kita lihat di sini, dia ada sebuah date ya. Tipe datanya itu date, di sebelah kanan ada nih. Oke, nah, di sini nantinya khawatirnya dia akan tersimpan sebagai string pada Laravel. Jadi kita perlu menambahkan di sini, protected, kita case ya. Kita case itu kayak kita, apa ya, kita manipulasi ya, bahasanya ya. Jadi kayak yang tadinya si meeting at ini berupa string, kita ganti formatnya menjadi date. Oke, walaupun nantinya datanya itu yang tersimpan kepada table, dia berbentuk string, seperti itu. Tapi ketika kita gunakan pada projek kita, tipe datanya itu akan berubah menjadi date, sehingga kita nanti bisa menggunakan format method untuk membuat tanggalnya menjadi lebih menarik lagi, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning, kalau kita lihat pada bagian di Beaver, ada beberapa table yang dia memiliki relasi kepada table lain. Oke, kalau untuk yang bagian ini, bawaan dari spati, kita angkat tangan saja, itu sudah urusan mereka, sudah diurus. Tapi kalau pada bagian table yang kita buat dari awal, seperti products, appointment, biar lebih jelas di sini ya. Terus di sini ada testimonial, dia dimiliki oleh klien siapa, seperti itu. Jadi memiliki relationship. Begitu juga pada bagian company about dan juga company key points. Nah, kita harus memberitahu kepada setiap model yang memiliki relasi tersebut bahwa, eh, kamu tuh di sini memiliki sebuah relasi dengan model lain. Sehingga ke depannya, pada tampilan desain, nanti kalau misalnya kita ingin menampilkan sebuah data yang terkait, itu bisa, ya. Contohnya pada bagian sini. Oke, untuk bagian key points seperti ini, akan kita pisah pada table sendiri. Ya, nanti akan muncul pada item yang terpilih di sini. Jadi memiliki relationships. Dia tidak satu table, dipisah. Oke, dan susunan database, eh, table itu seperti ini. Ada name, thumbnail, tipe. Terus di sini ada relationship kepada company key points, yaitu ini, satu, dua, tiga, key point-nya. Jadi harus dipisah. Nah, oleh karena itu, kita perlu bikin relationship. Nah, di sini bisa kita mulai dari appointment. Oke. Jadi kita perlu ngasih tahu kepada table appointment, bahwa setiap record atau data, ya, yang tersimpan, dia tuh dimiliki oleh produk siapa. Jadi return, this, belongs to, product, class, terus kita kasih, dia menggunakan field product ID. Oke, untuk berinteraksi dengan ID pada table product di sini. Seperti itu. Jadi kita ngasih tahu kepada appointment, bahwa setiap data yang kamu bikin, itu dimiliki sebuah produk di sini. Sehingga nantinya ketika kita sedang mengelola data produk, kita bisa melihat kira-kira kita memiliki appointment apa saja. Seperti itu. Oke. Terus pada bagian company about, di sini, kita harus ngasih tahu kepada mereka, bahwa setiap data company about yang dibuat, dia memiliki key points. Banyak ya, pakai S ya. Return, this has many company key points. Oke. Jadi nanti ke depannya, ketika kita ingin menampilkan data about, kita bisa sekaligus menampilkan data-data key points yang dimiliki oleh about tersebut. Dan ini juga bisa kita terapkan kepada model product untuk memberitahu bahwa dalam satu produk akan memiliki appointments yang cukup banyak. Jadi bisa saja ada 10 orang yang tertarik untuk melakukan pemesanan pada produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah selanjutnya pada bagian client, di sini, di bagian testimonial, kita harus ngasih tahu setiap data testimonial yang dibikin, dia dimiliki oleh siapa clientnya. Jadi return, this belongs to, project client, kelas seperti ini, lalu menggunakan id-nya adalah project client id, dicocokkan dengan id pada project client. Nah kurang lebih seperti itu ya. Tapi nanti ke depannya, kalau kalian ingin menambahkan table baru dan memiliki sebuah relationship seperti ini, jadi kalian harus coba bikin seperti ini juga ya, namanya ORM, bawan dari Laravel. Sehingga ke depannya ketika kita ingin menambahkan, menghapus, atau menampilkan data yang saling berhubungan antar table, itu lebih mudah lagi menggunakan ORM di sini. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.